Semua paham Lajunya perkembangan teknologi menuntut sejumlah organisasi kemasyarakatan harus bisa menyesuaikan program kerjanya Sesuai dengan kebutuhan zaman hal tersebut mendasari penyusunan program kerja tim penggerak PKK Tabalong tahun 2018 Dari evaluasi program kerja sebelumnya, pelaksana tugas ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong Nur Aina menilai PKK Tabalong perlu meningkatkan lagi inovasi kerja yang disesuaikan dengan perkembangan zaman Selain inovasi kerja, kualitas sumber daya manusia juga menjadi dasar dalam penyusunan program kerja PKK Tabalong di tahun ini Peningkatan kualitas SDM dianggap hal yang penting untuk mengimbangi tuntutan zaman Aina mengharapkan dengan adanya inovasi dan peningkatan kualitas SDM pada setiap program kerja nantinya PKK Tabalong mampu menghasilkan manfaat yang berimbas pada pemberdayaan masyarakat Tabalong Program kerja PKK sendiri terbagi atas empat kelompok kerja diantaranya POKJA I Penghayatan dan Pengalaman Pancasila serta Gotong Royong POKJA II Pendidikan dan Keterampilan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi POKJA III Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga Dan terakhir POKJA IV Tentang Kesehatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat Purnama Sari TV Tabalong melaporkan